Oke guys, kita kembali lagi bersama saya di Itaget Channel Terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa yang belum subscribe Klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya Nah disini eventnya sudah lewat ya Karena saya rekodnya mungkin di hari Jumat atau Sabtu ya Disini hari Jumat kayaknya ya Ini adalah event yang sudah berakhir Dan saya coba review event ini guys Karena dulu pas waktu saya rekod ini Belum sempat untuk saya buatkan videonya ya Karena masih penilaian akhir semester Di hari Jumat yang terakhir Disini saya berikan Apa ini guys? Namanya tips ya Untuk kalian Untuk next event mungkin Karena event ini sudah berakhir ya Bisa kalian lihat nanti Bagaimana tips untuk mendapatkan lunok secara gratis guys Oke disini kita coba review dulu Lunok saya masih bintang berapa Bintang 5 warna merah ya Ini yang terakhir nanti Saya membutuhkan 4 hero lunok lagi Untuk menuju ke awakening guys Ini saya membutuhkan 4 hero lunok lagi Karena Yuzhong saya sudah awakening Saya agak kesampingan dulu Untuk kejar awakening Si hero lunok ini guys Jadi kita langsung saja Menuju ke medal shop Nah disini sudah saya berikan tipsnya Bagi kalian yang Ingin mendapatkan hero lunok Itu saya akan kalian minta bantuan teman Hero nya yang kuat-kuat itu Ambil aja guys Karena saya juga masih minta bantuan teman Untuk melancarkan Apa namanya Melancarkan serangan ya Yang sangat optimal Ini masih membutuhkan bantuan teman guys Untuk mendapatkan koin-koin yang dibutuhkan Untuk ditukarkan hero tersebut ya Disini saya incarnya hero lunok ya Meskipun disini ada hero Yuzhong Saya gak ambil dulu Karena Yuzhong saya sudah awakening 2 guys Jadi saya fokuskan hero lunok ini Menuju ke awakening dulu guys Karena belum awakening ya Masih bintang 5 warna merah tadi Oke langsung saja nanti saya coba ambil Hero lunok ini terlebih dahulu Untuk perkuat awakeningnya Berarti saya kurang 3 hero lunok lagi Bisa menuju ke awakening Saya sudah mendapatkan hero lunok disini Tipe order ya tentunya hero lunok ini SSR Saya dapatkan secara gratis nih guys Saya harapkan ini mobile legend adventure Bisa memberikan event yang semacam ini lagi ya Untuk meningkatkan awakening lunok saya mungkin Untuk di next next event Oke lumayan disini sudah saya dapatkan hero nya Lumayan guys Satu hero lunok saya dapatkan secara gratis disini Oke ini adalah tampilan hero lunok nya Dan poinnya sepertinya tadi masih sisa ya Jadi saya coba Apa ini namanya guys Sekalian dihabiskan ya Saya coba sekalian dihabiskan Kita coba scroll ke samping Nah kita tukarkan ini aja guys Ditukarkan sol meteor ya Ini masih berfungsi sekali Untuk meningkatkan power dari hero kita Oke 20 sol meteor Sudah saya tukarkan Sepertinya tadi juga masih sisa ya Untuk saya tukarkan dengan gold mungkin ya Karena yang masih bisa ditukarkan itu cuma dengan gold Oke sudah saya klaim 20 sol meteor ini Oke kita scroll ke samping Dan yang masih sisa cuma ini guys Gold yang bisa kita tukarkan disini cuma gold ya Token yang bisa kita tukarkan disini cuma gold untuk kita dapatkan Oke lumayan 50k gold sudah saya dapatkan Disini 700k gold yang sudah saya dapatkan Semakin banyak guys Karena tokennya juga yang saya tukarkan juga banyak ya Oke sepertinya itu ya Tadi yang sudah saya dapatkan 1 hero lunok 20 sol meteor Dan beberapa gold yang saya peroleh ya Oke kita coba keluar dulu Dari event ini karena sudah mau berakhir nih guys Tinggal 40 menitan ya Eventnya berakhir Dan sepertinya itu tadi ya guys Pembahasan event yang kemarin mungkin yang belum saya record Ini saya sekalian record Karena masih penilaian akhir semester di hari itu guys Jadi saya recordnya sekalian hari ini Oke lumayan mendapatkan Dan level up Untuk hero lunok Criticalnya masih sama Lift shellnya juga masih sama HP sama attacknya yang naik guys Disini masih level 24 Jadi bintangnya belum penuh Masih terbuka 1 ya Kalau sudah penuh mungkin lebih Powernya lebih tinggi ya Oke kita coba keluar dulu Ini contoh yang powernya sudah tinggi dan Sudah gak berlubang lagi Sudah full Untuk black future Ini sudah full guys Sudah memperkuatnya Sudah mentok ya Tapi yang Yuzhong masih bisa saya perkuat guys Ini saya kurang paham untuk ini Karena masih bisa diperkuat yang hero Yuzhong Ini cukup misterius guys Di level 30 Masih saya bisa up ya Tapi ini butuh soul meteor yang lebih tinggi 50 soul meteor Untuk mengupgrade 1 level Di atasnya Itu menurut saya cukup mahal ya guys Karena masih membutuhkan soul meteor lebih banyak Jadi main game ini cukup sabar aja Oke kita coba masuk ke guild Di upgrade sun table Kita claim juga sekalian hadiahnya nih guys Lumayan beberapa hadiah kita dapatkan Ini Main fieldnya Kalau di video terbaru sudah level 9 ya Kalau ini kan di video lawas Belum saya upgrade Masih di level 8 Di kode random itu sudah level 9 ya Karena disini Agak keterlambatan untuk mengupload video ini Karena kan sedang penilaian akhir semester ya Yang hari Jumat itu Ini saya upload di hari ini ya Di hari Apa ini guys Di hari minggu atau Sabtu ya Nanti saya coba upload video ini Oke kita Ambil saja di guild party tadi Sudah saya claim Lumayan hadiahnya Kita mendapatkan beberapa Apa ini guys Namanya Hediah ya Disini sekalian kita coba Masuk ke guild boss Kita quick equip Langsung saja Saya coba mulai battle Disini paling banyak Menurut saya Ini musuh Lizardman Ini saya bisa mendapatkan Boss progress yang sangat tinggi guys Ini diamond yang saya dapatkan Juga sangat banyak ya Disini Langsung saja Saya coba mulai battle Nah disini juga Beberapa diamond Saya dapatkan 100 diamond guys Banyak sekali ya 100 diamond Saya dapatkan disini Yang terakhir Sekalian saya skip aja 30 diamond 30 diamond 10 diamond Oke lumayan Kita bisa menabung disini Untuk Gacha-gacha Berikutnya mungkin Itu bisa kalian kumpulkan Dari beberapa Cara ya Di chapter Di tower of bubble Guild Maupun kode random Itu bisa kalian kumpulkan disitu Untuk mendapatkan diamond Secara gratis Dengan nominal yang banyak ya Oke sepertinya Sampai sini dulu aja videonya Sampai jumpa Di next video Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton